Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan membuat makanan khas Makassar yaitu es pisang hijau Es pisang hijau ini cocok banget ya bunda untuk menu takjil dibuka puasa nanti Mau tau cara buatnya gimana? Tonton terus ya videonya sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya Bahan-bahan untuk kulit pisang hijaunya 600 ml santan kental 3 lembar daun pandan 50 gram gula pasir Warna makanan pandan 12 buah pisang raja yang sudah dikukus 500 ml air 200 gram tepung terigu 200 gram tepung beras Oke sekarang cara membuatnya ya Pertama daun pandannya aku haluskan terlebih dahulu ya bunda Menggunakan blender Sebelumnya aku gunting-gunting terlebih dahulu ya agar mudah proses blendnya Kemudian aku tambahkan air ya agar mudah proses blendnya Blend sampai halus ya bunda Kemudian aku saring terlebih dahulu ya bunda Seperti ini Aku tekan-tekan agar sari-sari sisanya keluar semua Gunakan air pandannya 500 ml ya bunda Kemudian aku tuangkan ke dalam wadah Seperti ini Kemudian aku tuangkan santan kentalnya ya bunda Kemudian aku masukkan tepung terigu Bertahap ya bunda Dikit demi sedikit terlebih dahulu Sambil diaduk ya bunda Agar tidak ada gumpalan atau menggumpal ya Aduk-aduk sampai rata ya bunda Kemudian aku masukkan lagi tepung berasnya ya bunda Secara bertahap juga ya bunda Aduk-aduk sampai rata ya bunda Lakukan sampai habis ya bunda Tepung berasnya Kemudian aku masukkan gula pasir Aduk-aduk sampai gula pasirnya larut ya bunda Setelah itu terakhir aku masukkan pewarna pandan warna hijau Sesuai selera saja ya bunda Untuk memberikan pewarnanya Jika ingin lebih cantik atau lebih terang Agak sedikit banyak ya bunda Untuk menuangkan pewarna hijaunya Oh iya bunda Untuk resep yang lebih jelas Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal klik di bawah judul saja Disini aku menggunakan loyang Seperti ini ya bunda Untuk wadah Sesuaikan saja ya bunda Yang ada di rumah Bisa menggunakan wadah yang anti lengket ya bunda Kemudian aku masukkan kukusan yang sebelumnya aku panaskan terlebih dahulu ya bunda Kukusannya Seperti ini ya Kukus selama 20 menit ya bunda Setelah 20 menit Aku angkat Kemudian aku aduk-aduk seperti ini ya bunda Kemudian aku siapkan plastik ukuran 1 kg seperti ini ya bunda Kemudian aku gunting di belah menjadi dua seperti ini Ambil dua sendok adonan ya bunda Yang sudah kita kukus tadi Kemudian kita bentuk ya bunda Menggunakan plastik ini juga Tapi sebelumnya Tangan aku sudah cuci bersih ya bunda Bisa menggunakan roling pin Atau bisa juga menggunakan tangan saja ya bunda Disini aku akan membentuknya persegi panjang ya bunda Karena aku akan masukkan pisang di dalamnya Kemudian aku masukkan pisangnya Setelah itu aku gulung seperti ini ya bunda Sedikit ditekan-tekan seperti ini ya bunda Agar adonan kulitnya nempel dengan pisangnya Ini ya bunda Hasilnya cukup banyak Kemudian aku kukus kembali ya bunda Adonan yang sudah aku bentuk tadi Disini aku lapisi menggunakan daun pisang seperti ini ya Tujuannya agar tidak lengket adonannya Lakukan sampai dengan selesai ya bunda Untuk menungkus atau menaruhkan adonan-adonannya ke dalam kukusan Kemudian aku tutup kukusannya Kukus selama 15 menit ya bunda Setelah 15 menit Isang hijaunya sudah matang ya bunda Angkat dan sisihkan ya bunda Sudah matang semua ya bunda Pisang hijaunya Sekarang cara membuat vela santan Atau bubur sum-sumnya ya bunda 1 sendok teh garam 100 gram gula pasir 1 liter santan kental Dari 1 butir kelapa ya 100 gram tepung beras Cara membuatnya Aku siapkan wadah Kemudian aku tuangkan santan Gula Garam Dan aku masukkan tepung berasnya ya bunda Secara perlahan Aduk-aduk Kemudian aku masak Menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya bunda Agar tidak cepat gosong Aduk-aduk sampai matang Dan mengental ya bunda Vela santannya Ini sudah mengental ya bunda Seperti ini Kalau sudah mengental seperti ini Kita matikan apinya Dan kita sisihkan ya bunda Sekarang Aku akan menghidangkan es pisang hijaunya ya bunda Kulit pisang hijaunya akan aku iris-iris Tapi sebelumnya Sudah aku siapkan bubur sum-sumnya Di dalam wadah mangkuk Dan sudah aku kasih Sirup koko pandan Dan juga es batunya ya bunda Sudah mencair es batunya Kita lihat Kemudian aku tata Di dalam mangkuk seperti ini ya bunda Kulit pisang hijaunya warnanya cantik ya bunda Kita bisa lihat Sudah jadi ya bunda Sudah siap untuk dihidangkan Dan untuk dimakan Kemudian aku tambahkan sedikit Susu kental manis ya bunda Seperti ini Agar es pisang hijaunya lebih enak banget ya bunda Es pisang hijau ini Sangat cocok banget ya bunda Untuk menu takjil kita dibuka puasa nanti Mudah banget kan Cara buatnya Es pisang hijau ini Bener-bener enak banget loh bun Apalagi dengan aroma pandannya Dan ditambah dengan susu Dan sirup koko pandan Dan ditambahkan es batu Seger banget loh bun Diktenggorokan Terima kasih Sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax